Pemirsa guna mendukung kinerja Kejaksaan Negeri Ogan Kombring Ilir. Pemerintah Kabupaten Ogan Kombring Ilir atau Oki menghibahkan lahan dan bangunan ex-dinas sosial kepada Kejaksaan Negeri Kayu Agung Oki. Lahan ini nantinya dibangun kantor Kejaksaan Negeri Oki yang barunya. Inilah lahan dari bangunan milik pemerintah Kabupaten Oki yang baru saja dihibahkan kepada Kejaksaan Negeri Oki guna pembangunan gedung kantor yang baru. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kabupaten Oki Mun Im membenarkan telah dihibahkannya lahan dan gedung aset Pemkap Oki ini kepada Kejaksaan Negeri Oki dengan lahan seluas 7.333 meter yang tepat berada di pinggir jalan Simpang Empat Lampu Merah. Lahan ini bersebelahan dengan Dinas Kesehatan Oki dan Polsek Kayu Agung Oki. Menurut Mun Im, proses pelepasan hibah lahan Pemkap Oki ini telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan proses yang berlaku. Hal ini juga sudah mendapatkan persetujuan dari Bupati Oki. Bupati mendukung dan mensupport peningkatan kinerja seluruh FKPD yang ada di Kabupaten Oki. Pasalnya sebelum hibah lahan untuk Kejaksaan Oki ini, Pemkap Oki juga telah menghibahkan lahan bangunan untuk peningkatan kantor pengadilan Negeri Kayu Agung Oki, kantor BNN Oki, kantor BPN Oki, kantor BPS Oki, peningkatan kantor pajak Oki, dan kantor pengadilan agama Oki. Pada intinya, Pemkap Oki mendukung adanya peningkatan kinerja FKPD Kabupaten Oki. Pemkap Oki, sudah banyak yang diperbuat oleh Bapak Bupati kita dengan memberikan fasilitas-fasilitas yang diperlukan oleh mereka seperti menghibahkan lahan, beberapa instansi vertikal seperti di KPP Pratama, terus pengadilan agama, kantor BPS, kantor narkoba, kantor BPN, dan yang terakhir ini Pak Bupati menghibahkan tanah dan gedung kepada kantor Kejari. itu saja Pak. Harapnya mereka bekerja... Ahmad Romawi, Paul TV